Ketika bisnis keluarga menimbulkan kerugian yang paling besar. Bukan usahanya yang hancur melainkan keluarga itu sendiri. Hal itulah yang menimpa keluarga di Depok, ayah inisial BAM, 49, ibu inisial SW, 43, dan anak inisial RAR, 23. Bisnis pengelolaan kardus yang diurus ayah dan anak itu menjadi tragedi. RAR diduga tega menghabisi nyawa ibunya dan juga hendak membunuh ayahnya karena persoalan keuangan perusahaan. Sang ibu ditemukan di ruang laundry tak bernapas dengan luka sabetan senjata tajam di lehernya, sedangkan ayah dan anak terluka parah di dalam kamar yang terkunci. RAR yang diduga hendak menghabisi ayahnya di dalam kamar malah jadi berduel dan keduanya terluka parah. Peristiwa berdarah satu keluarga itu terjadi di kediamannya di Jalan Takong RT 03 RW 08, Tapos, Depok, Kamis, 11 Agustus 2023. Kronologi Pembunuhan Kapol Sekci Manggis, Kompol Arief Budi Harso, yang menangani kasus pembantaian ini, mengungkapkan kronologi kejadian bermula dari seseorang berinisial na yang mau membeli kardus pada BAM melalui RAR. Tidak lama setelah itu, sekira 10 menit, terdengar teriakan BAM meminta tolong dari dalam rumah. Saksi inisial FA langsung merespons teriakan itu dan masuk ke dalam rumah keluarga Pbisnis kardus itu. Terima kasih telah menonton!